Intro Saya akan coba men-sharingkan sebuah metode sederhana Untuk teman-teman biar lebih mudah mencari talent selebgram untuk di-endorse Nah, kalau pertama kali atau sebelumnya belum pernah endorse Pasti bingung kan? Selebgram siapa ya yang mau di-endorse gitu? Kenal juga enggak gitu kan? Tahu Instagramnya juga enggak gitu Nah, itu juga yang saya alami waktu pertama kali saya akan endorse Yang saya lakukan adalah teman-teman bisa langsung juga untuk nanti ditiru Masuk aja ke Google Ketik selebgram Indonesia Jangan lupa kita punya mbah Google ya yang bisa kita manfaatkan Nah, di Google ini nanti banyak banget yang bahas ya contohnya 100 daftar selebgram Indonesia terbaik Nah, ini dari SosiaBuzz SosiaBuzz ini salah satu website platform sih ya Yang biasanya juga saya pakai untuk cari talent selebgram yang saya sasar gitu Untuk pertama kali kita hanya cukup butuh satu nama dari selebgram aja Nanti akan kita kembangkan di Instagram pribadi kita Masuk ke yang pertama ini deh SosiaBuzz Oke Nah, karena saya sudah beberapa kali pakai di SosiaBuzz Jadi, saya akan sedikit cerita juga Platform ini luar biasa ya menurut saya Sangat-sangat membantu gitu Di sini kalian akan menemukan banyak sekali selebgram Dari mulai perempuan, laki-laki Yang sudah punya anak gitu ya Ini banyak banget ya Kita kalau scroll ke bawah Ini nanti juga dia ada page-nya ya Nah, ini banyak ya Ada page 2, page 3, page 4 gitu Ini banyak banget Nanti saya akan coba kasih contoh buat teman-teman Dengan produk saya aja Saya coba mau cari talent selebgram untuk produk skincare Nah, yang pertama harus dilakukan adalah Ingat, kalau kita mau endorse Kita harus tahu dulu target market kita siapa Ya, lalu baru kita cari gitu Mereka ada di mana Nah, kebetulan Kalau di online shop saya Karena saya jual skincare Target marketnya wanita muda teman-teman Ya Dan wanita muda ini Setelah saya reset Mereka kebanyakan Ada di influencer yang ngebahas tentang beauty Oke Nah Teman-teman kalau sudah bisa Ngebaca itu Di sini Di Sosia Bas ini juga sudah ada nih contohnya Nih ya Misalnya namanya Rahman Urbaiti Ya, ini dia lokasinya di Bandung Nah, ini dia ada interestnya beauty Nah, dan health Ini cocok banget Kalau untuk produk saya Karena saya skincare Organik gitu Terus misalkan Kalau kita jualnya produk parenting Teman-teman Ini contohnya ada nih Nah Ini Parenting and family Ya Terus juga Kalau jualnya produk-produk Seputar travel Ini ada Leonardo Edwin Nih travel Lifestyle Itu ya Education Nah, jadi Di sini udah bagus banget Sebetulnya Sosia Bas ini Nah, dia bisa Memberitahu kita Apa interest Dari mereka gitu Dan yang paling penting juga Dia punya angka ini Teman-teman Engagement rate Ya, jadi di Instagram Setiap dari Instagram ini Kita dikasih informasi Engagement rate-nya berapa persen Engagement rate adalah Tingkat interaksi dengan Audiencenya Dengan followersnya Ya, semakin besar angka ini Ini semakin bagus Ya, jadi pilihlah yang angkanya besar Yang minimal 5% bagusnya Nanti saya jelaskan di belakang Berikutnya setelah kita tahu Nih, misalkan Contoh ya Saya mau Pengen tahu nih si Rahma ini Layak nggak untuk di-endorse Ya, karena Sepengalaman saya Audien saya ada di orang-orang Atau di Instagram yang hijabers Teman-teman Oke Kalau sudah tahu Kita klik aja Nih, di sini ya Instagram-nya Coba kita klik aja di sini Nah Nanti dia Ada namanya kan Ini Ini bisa di-copy-paste aja Di-copy Lalu Di-paste di Instagram pribadi kita Ya, saya Buka contoh di sini aja ya Ini Instagram saya Anggap aja ini handphone gitu Oke Nah Masuk ke Search Di-paste di sini Teman-teman Nah Di-paste di sini Lalu nanti ada tuh Muncul kan Biasanya Yang paling atas Yang paling relate sama nama ini Oke Kita cek ya Nah Bener nih Dari Bandung ya kan Terus Followers-nya juga 187K Nah Di social bus Kita lewat ke sini Ini dia punya followers 170K Berarti Dia udah ada kenaikan Semenjak upload di social bus Sekarang Naik jadi 187K Ya sekitar 17 Ribu followers Lagian naiknya Kayak gitu ya Nah Langkah berikutnya Teman-teman cek followersnya Sekilas aja Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk Melihat apakah followersnya itu Real atau enggak Biasanya Kalau misalkan followersnya Enggak real Alias Banyak bot Dia Biasanya enggak pakai ini nih Kayak gini nih Enggak pakai foto profil Ya Nah Kita cek aja Random Pilih salah satu Ini bener enggak sih Akunnya real Nah Kalau ini mungkin real ya Biasanya kalau enggak real itu Dia enggak pakai Foto profil Pas di klik Itu dia Ini meragukan ya Enggak ada postingan Cuma satu gitu Followersnya dikit Terus juga followingnya lebih banyak Biasanya kayak gitu Atau malah enggak ada following Banyaknya Kayak gitunya Nah Dicek aja teman-teman Di random Pilih Nah ini berarti kan akun real ya Nah Sebenernya Hanya untuk sekilas aja gitu Nah Kalau udah oke Disininya Balik ke profilnya Sekarang langkah berikutnya Cek di postingannya Postingannya Bebas yang mana aja Ya Random Misalkan kita Lihat Yang ini Oke Nah Dia Interaksi enggak Sama followersnya Nih Kalau komennya gini banyak Nah Terus Dia juga Ngebalesin Itu bagus tuh Contohnya Misalkan Nah Ini kan Oh Dia ini ya Postingan ulang tahunnya dia Nah Ada interaksi lah Seenggaknya Nah lalu Cek lagi Orang yang nge-like-nya disini Kalau saya biasanya gitu Jadi saya Bener-bener Cek sampai ke dalam-dalam gitu ya Kita cek Nah Fungsinya untuk nge-check Yang kedua Ini Kita lihat Ini kan berarti Orang-orang yang nge-like At least Dicek aja Kira-kira usianya Masuk gak Untuk produknya kita gitu Untuk produk online shopnya kita gitu kan Nah Kalau misalkan dia Interaksi Oh ini di private Gak apa-apa Kalau misalkan ada yang di private Nanti lanjut lagi cari yang lain Nah ini kayak Cewek-cewek muda gitu ya Usianya SMA gitu ya Nah Kebetulan memang target market saya Anak-anak SMA kuliah sih Oke Ya Cukup lah Jadi Jadi coba aja cek 5-10 gitu Semakin banyak ya Semakin bagus ya Oke Kalau sudah relate Target marketnya Berikutnya teman-teman Ini yang paling penting Menurut saya Kita cek Rasio dari engagement rate-nya Tadi kan katanya 1,5% ya Engagement rate-nya Nah Teman-teman harus tahu Minimal engagement rate yang bagus itu Adalah 5% Ya untuk akun seperti ini Jadi kalau dia punya followers Misalkan ininya 180 ribu Berarti 5%-nya 9 ribu Ya 9 ribu like Atau komen Ditambahin Ya Dijumlahin itu harus 9 ribu Jumlahnya itu baru bagus Nah ini kan cuma 1.200 Ya Dengan followers sebesar ini Engagement-nya cuma 1 ribu Itu menurut saya sih Kurang Nah ini 6 ribu nih Targetnya harusnya 9 ribu Itu secara rata-rata ya Harus secara rata-rata Ini dicek aja secara random Nah ini 4 ribu gitu kan Terus Apa lagi Ini 700 Ini endorse nih Ya ini 700 endorse-nya Ngebahas endorse Dia ada lagi Nggak yang endorse ya Nah ini kayaknya endorse nih Coba endorse bukan Oh bukan 2 ribu gitu ya Nah jadi Kalau buat saya Akun ini tidak masuk Kriteria untuk endorse Atau bahasa saya adalah Winning talent Jadi Teman-teman ngecek begini Ini tujuannya adalah Untuk Dapat yang namanya Winning talent Teman-teman Ya Nah winning talent itu Yang engagement rate-nya Minimal 5% Tadi ya Kalau followersnya 180 ribu Ya minimal harusnya 9 ribu Like-nya gitu ya Sekarang kita cari yang lain Gimana caranya Cari yang lain Gampang Tinggal klik aja Panah bawah ini Nanti muncul yang lain Ya Muncul ini Kemungkinan besar sih Selectgram juga Ya kita cek Salah satunya Misalkan ini Nah Lalu Untuk memastikan Dia Selectgram Bisa di endorse Biasanya followersnya Di atas 100 ribu Atau juga ada yang Puluhan ribu Tapi yang paling pasti Dia ada Contact person-nya Di sini Contact person Terus juga dia Brand ambassador Ada juga yang Di sini-nya Di profilnya Dia mencetupkan Endorse atau PP Gitu ya Nah itu juga bisa Nah ini siapa Tavani Aj Saya juga gak tau Ini siapa ya Tapi Dia sudah jadi brand ambassador Dari Kacamata kayaknya Oke kita lihat Followersnya 100 ribu Ini cowok apa cewek ya Kebanyakannya Nah biasanya Kalau yang hijab itu Kebanyakannya cewek sih Sekilas aja Kita cek lagi Kira-kira usianya Followersnya dia itu Masuk gak sama Target market Online shop kita Gitu Terus kayak gitu Teman-teman Ya diulang aja Cara yang pertama tadi Habis itu Seperti biasa Dihitung Engagement rate-nya 5% minimal Ya kalau 130 Berarti berapa Kalau 10% nya kan 13 ribu Ya 6500 Seharusnya like nya Gitu Minimal ya Nah ini 5 ribu Berarti ini masih Di bawah 5% Kayaknya ya Ini berapa Nah ini ada 15 ribu Coba ini berapa 29 ribu Nah ini cukup Bagus juga sih Kalau dia konsisten Seperti ini 7 ribu Nah ini bisa masuk Untuk dicoba lah Nah 12 ribu kan Like nya Terus ini berapa 17 ribu Nah jadi Kalau menurut saya Ini Bisa untuk dicoba Gitu Ya karena Dia Cukup memenuhi Syarat Atau kriteria Nah Terus gimana nih Kalau udah kita nemu Talent Untuk di endorse Ya Teman-teman tinggal Dikopi aja usernya Ini syarat saya ya Dikopi aja Lalu Bikin Excel baru Untuk kita masukin ke Excel Nah Bikin Excel baru Beri 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 Terima kasih.